selamat menikmati layar hp atau layar laptop semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah sebelum pembelajaran kita mulai marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kelancaran dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan amin ya rabbal alam a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim ila khatrati minabiyyil mustafa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashhabihi wa berriyatihi wa ahli baytihi al-kiram ila khatrati shaykh abdil qadir al-jilani ila khatrati shaykh hachim ash'ari ila mu'assista alimi kebansari wa asadidatina wa talamidina wa walidina al-fatihah a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in ihdina shiraqa al-mustaqim shiraqa al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghbubi alayhim ghayri al-maghbubi alayhim walabballin rabbi aghfir li wa liwalidayya walilmukminin amin rabbi ishrahli shadri wa yasir li amri wa ahlul aqadatan min lisani yafqahu awli rabidu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula rabbi zidani ilma wa rzuqani fahma wa ja'alni minas shalihin amin ya rabbal alamin kita lanjutkan dengan membaca sholawat naryah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa tuqadabihi al-maghbubu wa tuqadabihi al-maghbubu wa tunalu bihi arraoibu wa hasilul kawatimi wayustasqal' Alhamdulillah Semoga doa-doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Untuk bab selanjutnya atau bab keempat ini Kita akan mempelajari tentang keperibadian nahdotul ulama Yang dimaksud dengan keperibadian nahdotul ulama adalah Pedoman berperilaku bagi warga NU yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari Pedoman tersebut dirumuskan dalam khidwah nahdiyah Khidwah nahdiyah adalah fondasi yang menjadi dasar bagi keperibadian warga NU Fondasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan terciptanya umat terbaik atau khaira umat Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Dengan berpedoman pada khidwah nahdiyah Warga NU dapat menjadi pelopor terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang baik, unggul, dan berkualitas Sebagai organisasi sosial keagamaan NU senantiasa dituntut untuk tanggap dengan perkembangan kehidupan Kemasyarakatan NU juga harus mampu memberikan bimbingan, tuntunan, dan keteladanan kepada masyarakat Sesuai ajaran agama Islam Karena itu sejak tahun 1935 NU membuat prinsip-prinsip dasar yang disebut Mabadik Khaira Ummah Memahami Mabadik Khaira Ummah Yang pertama pengertian Mabadik Khaira Ummah Mabadik Khaira Ummah terdiri dari tiga kata Yaitu Mabadik Khaira dan Ummah Mabadik berasal dari kata jama' Mabadik yang artinya alas atau dasar Dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang dimulai Sedangkan arti Khaira artinya baik Dan Ummah artinya Ummah Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mabadik Khaira Ummah adalah Beberapa prinsip dasar yang dijadikan pijakan atau langkah awal dalam pembentukan umat terbaik Dalam konsep NU Mabadik Khaira Ummah merupakan sebuah usaha atau gerakan yang bertujuan Untuk membentuk jati diri dan karakter sebagai warga Nahdlatul Ulama Melalui penanaman nilai-nilai yang dijadikan prinsip-prinsip dasar atau Mabadik Identitas atau jati diri dan karakter yang dimaksud dalam gerakan ini adalah Bagian terpenting dari sikap kemasyarakatan yang termuat dalam fitoh NU Yang harus dimiliki oleh setiap warga NU Dan dijadikan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak Identitas atau jati diri yang melekat pada diri seseorang Dapat terlihat atau tercermin pada setiap langkah Setiap tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari Mabadik Khaira Ummah merupakan usaha dalam pembentukan umat yang terbaik Dimulai dari gerakan perubahan ke arah yang lebih baik pada setiap individu Yang nantinya mampu melaksanakan tugas-tugas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu artinya Mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan Jika setiap individu telah mampu melaksanakan usaha Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Maka individu tersebut akan menjadi bagian umat yang terbaik Dan akan mampu memperkokoh persatuan demi meraih tujuan yang mulia Maka dari itu Mabadik Khaira Ummah merupakan salah satu usaha gerakan NU Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang dirudai Allah SWT Kata Khaira Ummah sendiri diambil dari ayat Al-Quran Yaitu Surah Ali Imran ayat 110 Yang buninya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khair أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ Yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Karena kamu menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah Sekiranya ahli kitab beriman Tentulah itu lebih baik bagi mereka Di antara mereka ada yang beriman Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pasif Yang kedua tujuan Mabadi'i Khaira'umah Mabadi'i Khaira'umah ialah gerakan untuk merumuskan Kemudian melakukan perbaikan dalam perilaku-perilaku masyarakat Atau umat ke arah yang lebih baik Gagasan rumusan Mabadi'i Khaira'umah Didasarkan pada lemahnya faktor ekonomi masyarakat Indonesia Hal ini menjadi keprihatinan para tokoh serta ulama NU Nahdlatul ulama merupakan organisasi yang anggotanya berasal dari latar belakang yang beragam Mabadi'i Khaira'umah tidak hanya menjawab permasalahan kemiskinan serta ekonomi Gerakan ini juga bertujuan untuk memberdayakan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga NU Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan gerakan Mabadi'i Khaira'umah ialah Yang pertama pemantapan kader-kader serta warga NU dalam mendukung program pembangunan ekonomi NU Yang kedua peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menggali potensi dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Kemudian yang B isi dan kandungan Mabadi'i Khaira'umah Rumusan Mabadi'i Khaira'umah merupakan hasil dari Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992 Ada lima prinsip dalam gerakan Mabadi'i Khaira'umah yaitu Asyidku, kejujuran, al-amanah atau al-wafa bil-ahdi dapat dipercaya dan menepati janji At-ta'awun tolong-menolong, al-adalah bersikap adil dan al-isiqamah keajegan, kesinambungan dan berkelanjutan Yang pertama asyidku yang berarti kejujuran Asyidku mengandung arti kejujuran atau kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan Kejujuran atau kebenaran adalah kesamaan antara ucapan atau perbuatan dengan kata hati Orang jujur perkataannya selalu benar Orang jujur selalu berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya Kesungguhan adalah usaha yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan Allah SWT dan tugas-tugas kemasyarakatan Sedangkan keterbukaan merupakan sikap lahir dari kejujuran untuk menghilangkan kecurigaan antara satu dengan yang lain Yang kedua al-amanah atau al-wafa bil-ahdi Yang artinya dapat dipercaya dan menepati janji Al-amanah atau al-wafa bil-ahdi berasal dari dua istilah Al-amanah berarti beban yang harus dilaksanakan meskipun tidak dengan perjanjian Sedangkan al-wafa bil-ahdi hanya berkaitan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian Namun kedua istilah ini digabung menjadi satu kesatuan yang pengertiannya meliputi dapat dipercaya, setia, dan tepat janji Dapat dipercaya adalah sifat yang diberikan kepada seseorang yang dapat melaksanakan tugasnya Baik yang bersifat jeniah atau agama maupun ijtima'iyah, golongan atau kelompok atau organisasi Setia berarti patuh dan taat kepada Allah atau pemimpin, penguasa selama tidak memerintah untuk berbuat baik Setia berarti patuh dan taat kepada Allah atau pemimpin atau penguasa selama tidak memerintah untuk berbuat maksiat Maaf ya, salah baca Sedangkan tepat janji berarti melaksanakan semua perjanjian, baik perjanjian yang dibuat sendiri maupun perjanjian yang melekat karena kedudukannya sebagai orang mukallaf Yang meliputi janji pemimpin terhadap yang dipimpin, janji terhadap sesama anggota masyarakat, dan janji antara sesama anggota keluarga Yang ketiga, al-adalah atau bersikap adil Al-adalah artinya adil, adil sendiri berarti tidak berat sebelah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Dalam konsep mabadi khaira ummah, adil berarti objektif, proporsional, dan taat asas Prinsip ini mengajarkan agar kita berpedoman kepada kebenaran yang objektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya Setara atau sama belum tentu adil, sebab adil menempatkan segala sesuatu pada kebutuhannya Setiap hari kita harus membiasakan diri bersikap adil Misalnya, seseorang yang telah melaksanakan kewajiban, haknya harus diberikan Bila kita menyuruh seseorang bekerja, kita harus segera memberi upah Kita harus bersikap adil terhadap semua orang Dalam segala hal, kita harus berbuat adil agar tidak terjadi perselisihan Yang keempat, ata'awun atau tolong menolong Ata'awun artinya tolong menolong setiak kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan Ata'awun juga berarti saling memberi dan menerima Oleh karena itu, sifat ta'awun mendorong setiap orang untuk berusaha agar dapat memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain Ata'awun atau tolong menolong merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar manusia saling tolong menolong Akan tetapi, tolong menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan Misalnya, membantu orang memperbaiki jalan yang rusak Tolong menolong tidak boleh dilakukan dalam berbuat kejelekan Misalnya, membantu teman mencuri mangga tetangga dan lain sebagainya Yang kelima, al-isyaqomah Keajegan, kesinambungan dan berkelanjutan Al-isyaqomah artinya keajegan, kesinambungan dan berkelanjutan Keajegan ialah selalu berbuat di jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya Serta tuntunan yang diberikan oleh para ulama salaf Kesinambungan artinya, keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain Dan antara periode satu dengan periode yang lain Sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling menopak Kalau dalam bahasa Inggris, biasanya disebut continue ya Berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan proses yang berlangsung terus menerus Dan tidak mengalami kemandekan Mengalami proses kemajuan dan tidak berjalan di tempat Dalam melakukan suatu perbuatan baik, kita harus berusaha untuk istiqomah Agar perbuatan tersebut membuahkan hasil yang memuaskan Misalnya, dalam belajar, kita harus istiqomah dan sungguh-sungguh agar kita berhasil Setiap orang yang bersikap istiqomah akan meraih keberhasilan Bukan istiqomah mainan game di HP ya, itu salah besar ya Ada pun orang yang tidak bersikap istiqomah pasti akan mengalami kegagalan Ada lima cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat menjaga sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar Yang kedua, membaca Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya Kemudian berkumpul dan bergaul di lingkungan orang-orang yang solih Kemudian selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyak membaca kisah Rasulullah s.a.w. Para sahabat dan para ulama terdahulu yang dapat dijanikan suri tauladan sehingga hati tergugah untuk mengikutinya Alhamdulillah ya Rabbin Alamin Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan dapat berpenfaat untuk anak-anak di rumah Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbin Alamin Anak-anak yang tidak masuk hari ini harus tetap semangat ya, belajar di rumah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih